Hai mumpung lagi buka sosok game ini aku mau ini sih mau ke mapping sosok game sih walaupun ke mappingnya sebenarnya udah ada cuman aku mau reset tuh aku mau reset aku mau buat ulang ini nggak bisa nih nggak usah kita buat ulang ke mapping sosok game game ini sesuai sama tombol-tombol ini pertama itu kayak biasa kita WSD nya dulu aktifin tombol jalan tombol lari nah ini WSD udah nih lanjut kita ke tombol tembaknya tembaknya ini kita pakai yang api udah lanjut kita kita nih lanjut aja nih entar aja tesnya lanjut ke ini lanjut ke loncat udah loncat udah lanjut ke jongkok biasanya sih sih nah kalau ngeprone apa ya kalau ngeprone mau ngeprone mau X juga boleh sih mau juga boleh mencoba kita tes dulu kalau kita belum buat tombol bidik kita baru tombol bidiknya di sini nah sip nah ini aja udah bagus tuh kita buat tombol senjata di sini ada satu ada dua ada di sini tiga oke kita buat tombol back ini sini di sini ada back dan map di sini biasanya sih aku pakai begitu kalau back kalau map itu aku biasanya M di sini tapi tapi jarang pakai sih pakenya itu ini doang pas pas kita pakai kursor dong dah ini bernyata kebuka nih tuh tuh senjaranya dekatnya bisa reload mumpung turunya habis kita ke Plaza dulu nah kita bisa crown ya bisa di jongkok bisa ngeprone tuh udah mantuk nih tinggal kita buat ambil senjatanya apa ambil senjatanya nah biasanya aku ambil senjata itu tombolnya tuh F kalau mau otomatis Hai biasanya itu aku ambilnya tombolnya F tuh nih kita aku hilangin dulu aku munculin dulu nah tuh jadi nih tombolnya 6 angka 2 nah disini kan ada untuk ini nih untuk nge-scope nih biasanya itu aku nge-scope itu itu pakai tombolnya itu shift biasanya bebas sih kalian mau yang lain juga boleh tuh jadinya bisa dia tuh nah ini disini kan ada nih tombol apa ya untuk ngeliat kiri dan kanan lah kalian bisa buat ini nih bisa buat buat tombol E sama Q bisa buat sih nah tuh jadinya bisa tuh 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 cuma ya rada-rada sulut lah namanya juga game Android di apa game Android yang harusnya pakai jempol itu kita paksain pakai keyboard ya itu udah mantep nih tombol apa lagi nih kalau misalnya ini tombol apa nih senjata tuh nilaku nggak tahu apa namanya tombolnya ini bebas kita mau pakai apa gitu misalnya PT gitu bisa gitu tuh 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 wu dia bisa nembak di atas gitu ya kenapa gitu tuh anjay jauh berarti keren 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 tuh dia bisa kayak gitu cuy no match udah tombol mapnya udah bisa disini nah yang sulit itu yang sulit itu pas bawa mobil sih itu sulit sih nah ini kan ada nih disini nih disini kan ada nih tombol yang kayak skill bukan skill sih kayak naik bola gitu ya yang naik bola itu mencet aja F nggak apa-apa ya samain aja FF samain aja nah jadi kita bisa naik juga disini tuh nah disini ada ada tombol untuk ini nih untuk apa ya untuk ngelepasin lah disininya bebas mau kasih tombol apa gitu ini saking fleksibelnya saking fleksibelnya ke apa pandamus pandamus pro ini kita bisa pakai dalam game nah ini kita motor apa tuh misalnya G gitu G atau escape juga boleh gitu ntar kalau ada skill-skill yang lainnya bisa kalian buat sendiri tombol tombolnya tuh tuh nah yang sulit ini naik mobil langsung itu naik mobil tuh naik kita nggak bisa nih tuh tuh nggak bisa dia Tuhan nggak bisa tuh harus kayak gitulah kalau naik mobil tuh naik mobil kalau ngeremnya apa disini nah disini harus disesuaiin lah pokoknya naik mobilnya nih disini kan gasnya dikertama tombol tembak nih ya dia udah pencet mousenya aja kalau mau ngegas nih mas aja aku nggak bisa lagi nih tadi bisa soalnya nih kita deketin tombolnya tombol mouse nyata tuh Oke sip coba ya tuh nih bisa nih pakai tombol mouse kalau mau beloknya itu ya pakai WSD agak sulit kalau main game battle royale yang ada pakai pakai mobil pakai pandamus pro itu sulit sih aku nggak tahu solusinya apa ntar aku cari tahu ya tuh yang penting bisa deng yang penting bisa sih tuh kalau mau turun oke sip lah udah kelar nih kayak mappingnya ntar kalau ada skill-skill yang lainnya atau tombol-tombol yang belum di-camping ntar kalian kayak mapping sendiri aja gitu ini aku kasih tahu kayak mappingnya sih ini dia kayak kayak biasanya aja sih ya penting tombol jalan tombol bidik tombol tembak milih senjatanya gitu buat senyaman kalian ya oke segitu dulu sebelumnya thank you yang udah mau nonton ya semoga membantu